Jika berbicara masalah motor trail enduro, tentunya semua pecinta motor trail akan langsung tertuju pada motor-motor trail enduro ternama seperti Enduro KTM, Hsikifarna, Yamaha, dan Honda guys. Namun sayang ya, tidak semua pecinta motor trail bisa memiliki motor-motor trail enduro tersebut karena harganya yang sangat mahal dan dijual dengan harga ratusan juta rupiah. Tapi teman-teman tau gak sih, kalau ternyata ada juga motor trail enduro merek Cina yang dijual dengan harga yang sangat murah, tanpa mengesampingkan kualitas motor-motor trail enduro murah ini, nyatanya motor-motor ini layak juga kok untuk kita beli. Pasalnya, motor-motor trail ini telah dibekali dengan spesifikasi yang tak kalah gahar loh jika dibandingkan dengan motor-motor trail enduro ternama guys. Baiklah guys, tanpa banyak basa-basi, kali ini Mimin mau bahas 5 motor trail enduro termurah di tahun 2022. Semua harga tersebut, Mimin dapatkan langsung dari situs resminya guys. Hengjian CB250 Tidak perlu diragukan lagi guys, Hengjian CB250 ini merupakan motor kloningan dari KTM 250SX. Dilihat dari desain rangka, desain grafis dan dimensi motor ini dibuat sama persis loh dengan KTM 250SX. Secara spesifikasi mesin, Hengjian 250 Enduro ini dibekali dengan mesin berkapasitas 250 cc 4 tak single silinder dengan 6 percepatan. Motor ini diklaim mampu menghasilkan power sebesar 14 kW di 8.500 rpm dan torsi 18 nm di 6.500 rpm. Selain itu, motor ini juga telah dibekali dengan suspensi depan USD merk SJC dengan pengaturan rebound, frame besi tubular yang terkenal ringan namun kuat, serta rem cakram di kedua bagian rodanya guys. Hengjian 250 Enduro dijual dengan harga sekitar 8.900 ringgit Malaysia atau setara dengan 30 juta rupiahan guys. Keus 250 Enduro Sekilas, motor ini mirip dengan khas Kevarna ya guys. Motor asal Chongqing China ini telah dibekali dengan mesin berkapasitas 250 cc 4 tak single silinder dengan pendingin cairan. Keus 250 Enduro diklaim mampu menghasilkan power sebesar 43 HP dan mampu melaju dengan kecepatan maksimal 100 km per jam. Selain memiliki power yang mempuni, motor ini juga telah dibekali dengan suspensi upseat down merk Fastest dengan rebound yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Keus 250 Enduro sendiri dijual dengan harga 10.800 ringgit Malaysia atau setara dengan 37 juta rupiahan. Guijun Hongli 250 Motor yang mengkloning khas Kevarna ini, jika dilihat secara kasat mata memang mirip ya guys. Tapi kalau dilihat dari dekat, teman-teman akan tahu kalau motor ini adalah Guijun Hongli 250 Enduro guys. Motor yang dibekali dengan mesin 250 cc 4 tak dengan pendingin cairan ini telah dibekali dengan beberapa perintilan mewah lainnya seperti USD merk Fastest, rangka besi tubular, pelak berbahan aluminium, rem cakram di kedua bagian rodanya, serta roda dengan ukuran 21 inch di bagian depan dan 18 inch di bagian belakang guys. Dan motor ini dijual dengan harga 8.900 ringgit Malaysia atau setara dengan 30 juta rupiahan. Zoom Up NC 250 Enduro Zoom Up NC 250 Enduro merupakan motor asal China yang diproduksi di kota Zhejiang. Motor dengan mesin berkapasitas 250 cc 4 tak dengan 6 percepatan ini, diklaim mampu menghasilkan power sebesar 43 HP dan mampu berlari di kecepatan maksimal 80 km per jam guys. Zoom Up NC 250 Enduro merupakan motor yang tergolong wah ya jika dibandingkan dengan harganya. Pasalnya motor ini telah dibekali dengan sok depan upside down, rangka berbahan tubular steels, pelak aluminium, serta rem cakram di kedua bagian rodanya guys. Sementara untuk harganya sendiri, motor ini dijual dengan harga 2.000 USD atau setara dengan 29 juta rupiahan. SHR 250 Enduro Jika motor sebelumnya kloningan Haski Varna dan KTM, kali ini yang menjadi sasaran empuk kloning yakni CRF 250F guys. Dan pelakunya yakni SHR 250 Enduro. Dari segi tampilan, motor ini memang didesain sedemikian rupa ya sehingga menyerupai CRF 250F guys. SHR 250 Enduro ditenagai dengan mesin 250 cc 4 tak single silinder dengan sistem pendingin cairan. Tidak hanya itu loh, motor ini juga telah dilengkapi dengan suspensi upside down merek pastes, serta rangka bajet tubular yang terkenal ringan tapi kuat guys. Untuk harganya sendiri, motor ini dijual dengan harga sekitar 7.880 ringgit Malaysia atau setara dengan 27 juta rupiahan guys. Nah, jadi itulah guys informasi yang bisa kami berikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi buat teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share jika teman-teman suka dengan video ini. Wassalamualaikum Wr. Wb